Ya, telah kita dengarkan tadi surat tuntutan dari penuntut umum selanjutnya. Penasihat hukum, kita berikan waktu untuk menyusun pembelaan. Satu minggu ya, hari Selasa yang akan datangnya. Ya, karena hari Senin libur ya. Surah Jaksa Penuntut Umum, untuk terdakwa kuat ma'ruf, kita berikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan pada hari Selasa yang akan datang. Sedang perkara nomor 800 PITB 2022 atas nama terdakwa kuat ma'ruf, dinyatakan ditutup. Kita akan lanjutkan pada pukul 14.00 dengan pembacaan prikir isa. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Subscribe dan share ya!